Aksi terpuji seorang driver ojol yang berbagi rejeki kepada anak dari petugas kebersihan viral di media sosial. Momen tersebut direkam oleh pemilik akun TikTok Dewi Ratnasari dan diunggah pertama kali pada 10 Agustus 2022. Rekaman video memperlihatkan suasana di area pasar terlihat lalu lintas jalanan yang sedang mengalami kemacetan. Kendaraan dari dua arah tampak berhenti sejenak karena kepadatan di jalan tersebut. Di tengah-tengah ramainya kendaraan ada seorang petugas pengangkut sampah yang menarik gerobaknya. Pria itu membawa serta seorang bojah yang diduga merupakan anaknya. Bojah itu duduk bersandar di depan gerobak sampah yang sedang ditarik ayahnya. Hal tersebut rupanya menyita perhatian seorang driver ojol yang berada tepat di depan petugas kebersihan tersebut. Ketika kepadatan mulai terurai, driver ojol tersebut mulai melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi lebih jauh, driver ojol itu mendekati anak dari petugas kebersihan. Driver ojol mengambil uang kemudian diberikannya kepada anak petugas kebersihan itu. Ia tampak terkejut saat diberi uang oleh driver ojol yang tak ia kenal. Bojah tersebut yang semula tampak lesu seketika duduk tegak. Sembari melihat uang di genggaman tangannya, ekspresi bojah itu terlihat bahagia. Karena diberi uang oleh driver ojol yang dermawan. Momen manis ini lantas menarik perhatian warganet. Banyak yang memberikan pujian terhadap sikap driver ojol yang mau berbagi rejeki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!